Ketemu hadis 7.440, 7.441, terulang 10 kali dalam Sahih Muslim. Apa hadisnya? Perawinya Abu Ayyub bin Abi Qilabah. Haddathani Rasulullah SAW, Annalaha zawaliya al-ardha, masyariqoha wa magharibah. Faa'tanil kanzainil ahmar wal-abiyan. Oh dahsyat nampaknya. Apa kata Nabi? Allah memperlihatkan kepadaku bumi, baratnya timurnya. Dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, warnanya merah dan putih. Subhanallah. Disampaikan kepada para ulama, diputus. Warna bendera kita merah, putih. Cerita ini diulang dalam tiga naskah. Satu, bendera merah di bawah bendera revolusi. Siapa yang menulis? Pak Karno. Yang kedua, ketuhanan yang maha esa. Artikel Haji Agus Salim di majalah Hikmah. Diulang di Panji Masyarakat. Terus itu di Bredel sama Presiden pertama. Yang ketiga, di buku api sejarah. Siapa yang menulis itu? Ahmad Mansur, Surianegara. Subhanallah. Jadi bendera kita warnanya merah putih, Pak. Itu dari hadis Nabi, Pak. Kenapa mesti dari hadis, Pak? Karena umat Islam ketika itu berjuang masing-masing. Tapi kalau berbicara Nabi, berbicara hadis, bersatu gak kira-kira? Bersatu, Pak. Setelah tahun 1700, timbulah pergerakan, Pak. Perlawanan kepada Belanda. Keteteran. Dalam rangka mensosialisikan bahwa bendera kita warnanya merah putih, Pak. Para ulama dimimbar-mimbar, di majlis-majlis, ya. Di pertemuan-pertemuan, bilang kepada masyarakat. Kalian, hai orang. Nusantara kalau bikin rumah, tolong atap dindingnya sebelum masuk genteng. Pakai apa itu? Bendera merah putih. Masih ingat gak, Pak? Orang tua kita dulu, kalau mau bikin rumah, atasnya itu, apa namanya? Kayu atasnya itu pakai apa? Bendera merah putih, Pak. Hei kalian, kalau punya anak, baru punya anak, tolong bikin bubur. Ketan merah dan ketan putih. Subhanallah, bubur putih. Dalam rangka, Pak, mensosialisikan warna bendera merah putih, Pak. Bapak gak percaya? Datang ke Masjid Luar Batang, di penjaringan. Bapak masuk ke museumnya Habib Husan Milambu Bakar. Minta kepada pengurus. Saya minta biodata dan tanda tangan sebelas para ulama yang hadir. Yang menentukan bendera kita warna merah putih. Kapan itu? Ramadhan. Jadi Ramadhan ini bulan bersatuan Indonesia, Pak. Dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dahsyat betul, Pak.